Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semuanya. Ibu Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Biasa Gajah Mada yang saya hormati, teman-teman mahasiswa dan seluruh hadirin. Saya merasa mendapat kehormatan untuk berada di sini menyampaikan gagasan terkait dengan amanah yang sedang diembankan kepada kami. Indonesia adalah sebuah negara dengan penuh potensi. Dan ketika kita memilih untuk merdeka dan mandiri, kita memiliki cita-cita, kita memiliki janji dan tujuan. Apa itu? Menghadirkan sebuah keadilan bagi surah rakyat Indonesia. Itu janji yang kita sepakati ketika republik ini berdiri. Pra kemerdekaan kita hidup dalam kolonialisme dan itu artinya negeri Belanda kaya, negeri Nusantara miskin. Dan kita sekarang bertanggung jawab untuk bisa menghadirkan keadilan kesetaraan. Itulah misi utama dari perubahan. Apa terjemahannya? Kami menginginkan dan kami merencanakan agar akses pada fasilitas dasar setara. Pertama, kesehatan. Kita menginginkan agar akses kepada kesehatan dari mulai ibu mengandung bayi dalam kandungan sampai dengan ketika mereka aktif termasuk perlindungan coverage atas atau jaminan kesehatannya. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia Indonesia. Dan kami tidak ingin menyebut dengan istilah sumber daya manusia. Kami ingin mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Karena manusia tidak perlu dipandang sebagai sumber daya untuk kegiatan perekonomian. Ini kemudian wujudnya apa? Kesetaraan kesempatan. Jumlah bangku SD, SMP, SMA yang sekarang bentuknya seperti piramida. Makin tinggi jenjang pendidikannya, makin sedikit jumlah bangkunya. Dan itu artinya apa? Banyak anak-anak kita yang tersingkir tidak bisa mendapatkan pendidikan minimal hingga pendidikan menengah. Lalu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi harus menjadi institusi yang bisa diakses oleh anak siapa saja. Bukan hanya anak kelas menengah Indonesia. Pendidikan yang harganya terjangkau, biayanya terjangkau. Dan pemerintah memiliki tanggung jawab mengurangi beban pengelola kampus. Pengelola kampus tidak dibebani dengan tanggung jawab begitu besar terkait mencari pembiayaan untuk kegiatan kampus. Tapi biar pengelola kampus fokus pada penelitian, pada pengembangan, pembelajaran, pendidikan. Supaya kampus betul-betul menjadi institusi yang memungkinkan siapa saja berpartisipasi. Sudah cukup biaya pendidikan yang terlalu tinggi di kampus-kampus kita. Kemudian yang ketiga, kita memungkinkan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang setara bagi semuanya. Baik, sekalian teman-teman yang ada di Jogja tahu persis ketika saya tumbuh besar di sini, sejak saya SMP, SMA, banyak sekali teman sekelas bukan berasal dari Jogja. Kenapa? Karena sejak SMP dan SMA mereka dikirim oleh orang tuanya untuk belajar ke kota ini agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Supaya apa? Nantinya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Akhirnya ketika mereka dikirim ke kota-kota utama di Indonesia, mereka tidak pernah kembali lagi. Mereka tidak kembali kampung halamannya. Hijrah ke Jogja, hijrah ke Jakarta, hijrah ke Bandung, ke Malang, Surabaya tidak kembali. Kita menginginkan agar kesempatan pendidikan ada di mana saja, lalu kesempatan kerja setara. Dan itu artinya menambah kota-kota di seluruh Indonesia sebagai pusat pengembangan perekonomian. Perekonomian kita hari ini tersentralkan di kawasan Jawa bagian barat, khususnya Jakarta, dan kawasan Jawa kita menginginkan dan merencanakan kota-kota. Di seluruh Indonesia minimal 14 kota menjadi mesin penggerak perekonomian yang memungkinkan bagi semua untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang setara. Lalu yang tidak kalah penting ini adalah terkait dengan kebutuhan pokok, dasar kita. Bahwa kita membutuhkan tata kelola, kebutuhan dasar yang lebih baik. Contohnya beras, biaya hidup yang tinggi apalagi bagi mereka yang statusnya prasejahtera menjadi makin berat ketika harga kebutuhan pokok itu mahal. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia terkait produk pertandian ini harus diperangi secara tuntas. Karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini. Apa yang terjadi? Di ujung kita menginginkan agar biaya kebutuhan pokok lebih menurun, lebih murah. Di sisi lain kesejahteraan dari para petani lebih tinggi. Pakai indikator sederhana, petani bisa menabung. Selama petani tidak bisa menabung, maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya. Yang kelima, penegakan hukum. Negeri ini punya kesempatan untuk maju. Tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktek korupsi masif di mana-mana. Dan yang kita saksikan adalah aparat yang seharusnya menegakan hukum, melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Dan ini harus diubah. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum yang adil menjadi prioritas, dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel, itu prioritas kita. Ini adalah aspek yang membuat Indonesia kita bisa take off. Bila kita perhatikan ini, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kepastian hukum ini kita tata dengan baik, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri yang lebih baik. Kita akan maju dalam keadilan. Kenapa kata keadilan itu penting, karena kita selama ini sudah melakukan pembangunan. Bukan setahun dua tahun, lebih dari tujuh dekade. Tetapi yang menerima manfaat masih sebagian. Tanggung jawab kita adalah memasukkan unsur keadilan di dalam seluruh pengambilan kebijakan. Kami pernah lakukan di Jakarta. Termasuk pengambilan kebijakan soal pertamanan, kebijakan terkait jalan raya, kebijakan terkait sekolah, kebijakan terkait kesehatan, faktor keadilan dimasukkan. Dan ketika faktor keadilan dimasukkan, apa yang terjadi? Yang merasakan manfaatnya menjadi jauh lebih luas. Mereka yang selama ini tidak dapat manfaat, kemudian mendapatkan manfaat. Republik ini didirikan bukan sekedar untuk meningkatkan kesejahteraan. Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat terpenting. Dari situ kita berharap nanti ada persatuan, ada kebersamaan. Karena Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik semua, tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau Anda bisa menunjukkan contoh kasus, ketimpangan yang menghadirkan persatuan kita ingin lihat. Tidak ada. Yang namanya Indonesia Bersatu, Bineka yang Ika, yang Guyup, mensaratkan keadilan. Tanpa keadilan, tidak ada persatuan. Tanpa keadilan, tidak ada kebersamaan. Tanpa keadilan, tidak ada ketenangan. Hadirkan keadilan, maka Indonesia akan tenang, makmur, bahagia. Itu kira-kira, teman-teman. Saya rasa saya cukup sampai di sini. Sebagai gagasan awal, kata kuncinya adalah keadilan, dilaksanakan di semua sektor, dan bila itu dihadirkan, maka kalimat Bineka Tunggal Ika, bukan hanya kalimat yang ada di dalam sebuah logo Pancasila, tapi dia akan menjadi keseharian kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.